Al-Fatihah Allahu Akbar Nah begitulah kurang lebih ceritanya hadirin sekalian Sampai akhirnya satu stasiun TV undang bikin acara ngopi, ngobrol perkara iman Barulah orang kenal diri Suleman, dibilang anak hijrah kemarin sore Bukan kemarin sore, jadi saya luruskan ya Kalau ada teman-teman yang mutabayun Belajar agama dimana, saya ada belajar agama Tapi gak perlu kalian tahu Belajar ada Di madrasah ada madrasahnya Mulai ijazahnya boleh ke rumah, ada Tapi gak perlu untuk dipamer Buat apa dipamer-pamerkan juga Jadi gak usah kita melihat Oh ini kan anak metode, apa yang didengar Jangan Kebaikan itu kalau keluar meskipun dari listan orang yang kita benci Ambil Meskipun keluar dari mulutnya harimau, ambil Kalau itu kebaikan Ya Jadi dipahami hadirin sekalian Bahaya ini riba ini Saya ingatkan Sebelum mati Sempurnakan muamalah Bersihkan diri dari riba Terus ada satu orang ngeluh Bang, gak mungkin saya bang Antum pasang niat bang Antum pasang niat bersih dari riba Kemudian mati sebelum bersih dari riba Insya Allah Allah akan kumpulkan dengan orang yang telah bersih dari riba Orang yang berniat ingin jadi Hafiz Al-Quran Dia baru buka itu Al-Quran satu halaman Dia mulai baca Bismillahirrahmanirrahim Satu ayat dia hafal baru Mati Dia Allah kumpulkan dengan per Hafiz Al-Quran Amal itu tergantung niatnya Seekor anjing Namanya Kidmir Anjingnya asbul kafi Asbab ikut-ikutan dengan tujuh orang pemuda Salih Allah masukkan Kidmir ke dalam surga Anjing Pak Kita bukan anjing Kalian ini orang-orang mulia Orang-orang hebat Insya Allah semua akan masuk surga Amin Yang penting ikut ulama Ikut Allah Rasulullah dan para sahabat Ya Jadi jangan khawatir Ada kabar gembira untuk orang-orang yang berhijrah seperti kita Ini jauh saya ketinggalan Bang Aduh saya baru tau 4 umur 50 ini Bang Aduh baca Quran gak bisa nih Kau niat baca Quran sekarang Niat amalkan agama dengan sempurna Lalu kita mati sebelum mengamalkan agama dengan sempurna Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang telah sempurna agamanya Pasang niat yang sungguh-sungguh Insya Allah ya Jadi jangan buru-buru Pak Saya kadang-kadang ada teman Josh Ikut kajian Ini kisah nyata nih Pak Dia dalam keadaan riba Kata ustaznya Tinggalkan riba sekarang Mati kalian sekarang nanti bahaya Ini kisah nyata ya Maaf ya Kalian mesti faham ini hikmah dalam dakwah Kemudian masih datang ustaz tadi Ustaz Saya ini direktur bank ustaz Bagaimana? Berhenti Bapak mau mati dalam keadaan riba apa gimana? Terus gimana ustaz? Putuskan ustaz Berhenti sekarang juga Ustaznya ini gak hikmah nih Ini kawan saya Pak Lalu dia pulang ke rumah kasih tau istrinya Riba ini bahaya berperang dengan Allah Berzina dengan ibu kandung sendiri Dosanya besar ini Aku harus berhenti sekarang juga Kata istrinya bang Terus kita kerja apa? Abang kerja apa? Oh tenang Aku bisa bikin kue Kita bikin kue aja Dari direktur bank Berhenti bikin toko kue Karena yang belum pengalaman Bangkrut lah toko kue ini Pak Satu tahun habis semua tabungannya Ya habis semua tabungannya Saya ingatkan ini sebuah gambaran Bukan saya mengatakan Jangan menunda-nunda untuk berhenti Subhanallah hadir sekalian Istri biasa hidup mewah Tas branded Semuanya jalan shopping ke luar negeri Ketika suami sudah tak lagi ada duit Akhirnya istrinya stres Na'udzubillah min zalik Akhirnya istrinya pun pergi Meninggalkan dia Kawin sama orang lain Teman saya gila sekarang Pak Masuk rumah sakit jiwa Siapa yang bertanggung jawab? Itu tuh yang fatwa-fatwa tuh Kaget ya? Kagetnya orang mu'min Menggugurkan dosanya Allah Tertusuk durinya orang beriman Alah menggugurkan dosanya Mau kaget lagi gak? Paham gak? Jadi antum Meskipun belum bisa Mengamalkan semuanya Jangan tinggalkan semuanya Amalkan semampunya Itu yang ketiga Yang keempat Sempurnakan muasyarah Kau muasyarah gak? Hubungan kita bermasyarakat Dengan orang-orang Hari ini banyak kakak adek Kandung gak teguran Bertahun-tahun Nah ini momentumnya Mula lebaran nih Minta maaf lah Ayah dengan anak Gak teguran ada Ponakan dengan paman Gak bertegur sapa Bertahun-tahun ada Betul gak? Mulai hari ini Sambung selaturahmi Pulang dari hijrah fest Kalau perlu hari ini Habis saya ceramah Kalian hidupkan handphone Whatsapp Orang yang benci itu Bilang Assalamualaikum Biasanya kalau kita Assalamualaikum Lembut hati orang Dia mau marah nih Assalamualaikum Saya sering tuh Kadang-kadang bawa mobil kan Lupa bawa STNK Lupa bawa SIM Ada rezeki gabungan Duk-duk jantung Polisi datang kan Berdebar-debar jantung Tapi saya beranikan diri Saya terus jalan Buka kaca Polisi datang Kita langsung ucap Assalamualaikum pak Mau tanya SIM gak jadi? Waalaikumsalam Ustaz Apakah Ustaz? Ustaz mau naik Bapak mau naik pangkat gak pak? Eh mau Ustaz Saya doakan ya Alhamdulillah Didoain pak Kasih duit lagi sama polisinya Apalagi kita mau ditilang Gara-gara Assalamualaikum Lembut hatinya Betul Nanti antum kalau ketemu orang Ucap salam ya Assalamualaikum Tanya dia Mungkin dia lama jawab Tiba-tiba kok dia WhatsApp aku ya Kelimaan kedua Maafkan aku ya Tapi dia salah bang Bukan aku yang salah Kalau kita salah Kita minta maaf Itu biasa Yang luar biasa Itu orang salah Kita minta maaf Dia yang salah Kita minta maaf Suami yang salah Istri minta maaf Bayangkan tuh Istri salah Kita minta maaf Saling memaafkan Bersihkan hati Satu ketika Nabi habis solat subuh Duduk nih Terus masuk Satu orang Satu orang masuk ke masjid Air wuduk Masih menetes di jenggotnya Dia pegang sendal Dengan tangan kiri Dia masukkan kaki kanannya Ke masjid Dia letakkan di satu tempat Kemudian dia Solat dua rakat Nabi katakan Kepada sahabat Kalian mau lihat Ahli syurga gak Mau ya Itu ahli syurga Tiga kali Dalam hadis ini Diceritakan Rasulullah S.A.W Mengatakan kepada sahabat Dia ahli syurga Sampai satu hari Satu orang sahabat Hadir mulia penasaran Apa amalan orang ini Sehingga Nabi katakan Dia ahli syurga Lima jam lagi Sebentar bang Bang Tiga hari Tiga malam Sahabat dingin Di rumah orang tadi Yang ahli syurga tadi Dia lihat malamnya Biasa-biasa saja Gak ada yang istimewa Bacaan kurannya pun Biasa-biasa Gak ada yang panjang-panjang Sampai dia penasaran Dia tanya Apa amalanmu Sehingga Nabi mengatakan Engkau ahli syurga Jawabannya Gak ada Aku gak punya amalan spesial Cuman setiap hari Setiap malam Sebelum aku tidur Aku membersihkan hatiku Dan aku selalu berdoa Kepada Allah Ya Allah Aku memaafkan semua orang Yang menzalimiku hari ini Dan tolong ampunkan Kesalahan mereka Bisa gak doa kayak gitu Coba semuanya Ya Allah Aku memaafkan Semua orang yang menzalimiku Tolong ampunkan kesalahan mereka Subhanallah Insya Allah kita masuk surga Amin Saya doakan semua masuk surga Kemudian yang kelima Maksud hidup manusia adalah Menyempurnakan akhlak Tidak ada iman tanpa akhlak Tidak ada ilmu tanpa akhlak Tidak ada Islam tanpa akhlak Tidak ada amal tanpa akhlak Akhlak inilah puncak Dari segala ajaran Islam Orang tidak akan pernah terkesan Melihat sholat kita Zakat kita Puasa kita Haji kita Orang-orang kafir akan terkesan Ketika melihat indahnya akhlak kita Ya Coba saya tes lagi nih Kita udah habis waktu ini Lima keperluan hidup manusia Satu Makan minum Yang kedua Pakaian Yang ketiga Empat Lima Lima maksud hidup manusia Satu Sempurnakan iman Yang kedua Sempurnakan ibadah Yang ketiga Sempurnakan muamalah Yang keempat Sempurnakan muasyarah Yang kelima Sempurnakan akhlak Ingat Awal dari seluruh permasalahan manusia di dunia Ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia Ya Ketika mereka telah menjadikan keperluan hidup Menjadi maksud hidupnya Kapan manusia sadar dunia ini tak berharga Ketika nafas sudah ditenggorokan Betul ya Allah Tak ada nilainya harta benda ya Allah Anak istri tak bisa bantu aku ya Allah Ketika satu orang datang gelam di laut Help me Tolong 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 Lalu temannya di atas kapal menawarkan Bang Ente mau pelampung apa Mau emas 20 kilo Pilih mana kira-kira Pelampung Padahal di atas kapal Dia caci maki itu pelampung Apa nih nyempit-nyempitin kapal Ada mudanya Warnanya orange lagi Jelek banget Dia gak tau itu gunanya pelampung Kapan dia sadar manfaat pelampung itu Ketika dia hendak tenggelam Maka hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Guru kita sudah datang nih Eh Ustaz Astagfirullahalai Astagfirullahalai Saya Yusuf Mansur Allahu Akbar Saya masih ingat Mestha Arifin Sebelum berangkat ke Pinang Dia bisik di kuping saya Dari Nanti khutbah Aid di Azikra Biasakan Mestha Arifin yang khutbah Sudah saya gantiin Banyak Banyak kenangan saya sama beliau Terakhir dia bagai sorban pun Dia bilang Masya Allah Abang akan pakai sorban ini sampai mati Ketika kita cerita tentang sunnah siwa Dia kata abang pakai sorban ini Masya Allah Begitu punya kenangan Tolong kalian jangan lupakan doa untuk beliau Murabi kita Guru kita Setiap hari solat ya Doakan Ustaz Arifin Ilam Kemudian hadirin sekalian Saya akan simpulkan majlis ini Karena guru kita sudah datang Orang baik dalam pandai Allah Ciri-ciri yang pertama Hatinya bersih Ya Hatinya bersih Tidak ada iri dendam Dengki dalam hatinya Yang kedua Kehidupannya dihiasi oleh sunnah Nabi SAW Yang ketiga Salat dia khusu wal khudu Yang keempat Dia haus akan ilmu Dia cinta kepada ulama Kata Abu Yahamka Semakin luas ilmu seseorang Semakin sedikit Dia menyalahkan orang Maka perbanyaklah guru Perbanyaklah kitab yang dibaca Perbanyaklah majlis yang dijumpai Lihat kebaikan semua guru kita Ulama ini lihat kebaikannya Antum jangan gara-gara satu keburukan orang Antum hapus semua keburukan kebaikan Jangan Memandanglah sebagaimana cara Allah memandang Satu kebaikan orang yang kita lihat Allah hapus semua keburukan InsyaAllah ya Kemudian berikutnya Hadirin mulia orang baik dalam pandai Allah Dia tawaduk Dia selalu mengatakan kepada dirinya Jadikan status hari ini ya Kelima ini Coba diikuti Dengan suara yang keras Sebaik-baik saya Lebih baik orang lain Seburuk-buruk orang lain Lebih buruk saya Lihat orang tua Katakan orang tua itu lebih baik dari saya Kenapa? Karena orang tua itu lebih duluan beramal soleh dari saya Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya Kalau lihat anak muda Katakan adik-adik ini lebih baik dari saya Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka Kemudian berikutnya Orang baik dalam pandai ikhlas Dan yang terakhir Orang baik dalam pandai Allah Dia sadar dunia bukan tempat tinggal Tapi dunia tempat meninggal Dunia ini tempat meninggal Bukanlah tempat kita tinggal Kita semuakan kembali padanya Sedih sementara Bahagia sementara Bahagia sementara Sakit sementara Sehat Mana suaranya yang keras? Jangan fales Ayo Cantik Tampan pun sementara Tampan pun sementara Dunia sementara Akhirat Selama Lamanya Itu dari saya Minta maaf Tak ada yang sempurna Sekurus-kurusnya ikan Pasti ada dagingnya Segemuk-gemuknya ikan Pasti ada tulangnya Ambil dagingnya Buang tulangnya Ambil yang baik Buang yang buruk Ambil yang jernih Buang yang keruh Wa bilai taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton